haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera untuk setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Emmanuel Yeremia saudaraku pada pagi hari ini sebelum kita berdoa mari kita baca firman Tuhan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1-8 saya akan bacakan untuk kita semua saudaraku begini bunyi firman Tuhan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faydahnya bagiku kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu kasih tidak berkesudahan nubuat akan berakhir bahasa roh akan berhenti pengetahuan akan lenyap haleluya saudaraku pagi hari ini saya hanya mau mendorong kita semua saudara hari ini pilihlah untuk mengasihi saudaraku mengasihi itu tidak berbicara tentang perasaan saja saudara melainkan itu sebuah keputusan yang kita ambil jadi tidak peduli seperti apapun keadaan kita tidak peduli seperti apapun perasaan kita kita tetap bisa untuk memilih mengasihi saudaraku ya mengasihi itu adalah keputusan saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus kita ini sudah dikasihi Bapak sedemikian rupa saudara di ayat 8 firman Tuhan pagi hari ini berkata kasih tidak berkesudahan dalam bahasa Inggrisnya love never fails artinya kasih tidak pernah gagal saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan berkata bahwa Bapak di sorga saudara karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia kepada saudara saudara dan saya dia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya untuk berkorban bagi saudara dan saya menebus kita kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita kita ditebus oleh darah Yesus Kristus saudaraku karena kasihnya kasih tidak pernah gagal saudaraku saudaraku kita ini juga disebut sebagai anak-anak Tuhan kita ini kepunyaan Tuhan artinya kita adalah perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini saudara biarlah orang-orang saudaraku boleh melihat terang Kristus itu dalam hidup kita biarlah orang-orang di sekitar kita boleh melihat Kristus Yesus saudara benar-benar hidup di hidup kita dimanapun kita ada di tempat kerja di rumah kita biarlah mereka boleh merasakan kasih Bapak melalui kehidupan kita dan biarlah nama Bapak di sorga boleh dipermuliakan melalui hidup kita Haleluya Mari kita berdoa saudaraku Bapak yang baik Bapak yang sangat baik Bapak yang penuh dengan anugerah dan kemurahan Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadapanmu Tuhan didatang kepadamu karena kami tahu bahwa engkau adalah sumber kekuatan kami bahwa tanpa engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Bapak pagi hari ini kami mengucap syukur untuk istirahat yang nyenyak sepanjang malam tadi pagi hari ini kami mengucap syukur untuk perlindunganmu yang sempurna dalam hidup kami dalam hidup orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan ya Bapak Bapak pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengarkan firmanmu yang baru saja kami baca ya Bapak oh Tuhan ajarkanlah kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami bantu kami untuk memilih untuk mengasihi sepanjang hari ini Tuhan kami percaya bahwa engkau sudah mengasihi kami sedemikian rupa dan biarlah kasihmu itu boleh mengalir dalam hidup kami sampai kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan kami tidak mampu tanpa engkau biarlah rohmu sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami engkau yang memberikan kami kekuatan untuk mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak yang baik terima kasih Bapak pada pagi hari ini hamba juga berdoa bagi setiap mereka yang menonton video ini Tuhan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh berdoa bersama dengan hambamu dimanapun mereka berada Bapak siapapun mereka hamba meminta pada pagi hari ini engkau menyatakan pribadimu kepada mereka engkau menyatakan hadiratmu kepada mereka Tuhan jamalah mereka dengan kasihmu sentuh mereka dengan kekuatanmu Tuhan dan biarlah keajaiban terjadi dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa engkau bahwa mereka untuk lebih dekat dengan engkau Tuhan membawa mereka untuk mengenal engkau dengan benar berilah mereka roh hikmat dan wahyu roh hikmat dan pengertiannya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus tuntun jalan-jalan hidup mereka Tuhan pegang tangan mereka dengan tangan kananmu yang perkasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka milikmu, mereka kepunyaanmu Tuhan biarlah perlindunganmu ada selalu dalam kehidupan mereka penjagaanmu yang sempurna mengelilingi hidup mereka dan orang-orang yang mereka kasihi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa engkau memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah Tuhan sehingga mereka harus membagikan berkat-berkat yang kau berikan kepada orang-orang di sekitar mereka mereka harus membagikan sebab berkat-berkatmu berlimpah-limpah dalam nama Yesus Tuhan dan biarlah namamu dipermuliakan dalam hidup mereka Bapak demi nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil pakai mereka jadi alatmu Bapak pakai mereka untuk kemuliaan namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah pergumulan yang berat tantangan kehidupan kesulitan oh apapun itu bentuknya Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus rohmu yang mengetahui mengerti persis biarlah berdoa untuk mereka menolong mereka berdoa roh kudus bantu mereka roh kudus engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan bukakanlah jalan keluar dari setiap masalah mereka bukakanlah pintu yang tepat yang daripada engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka namamu dipermuliakan tangan kananmu yang perkasa yang membawa mereka alami kemenangan daripada engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kejaibanmu terjadi dalam hidup mereka mereka benar-benar melihat bahwa engkau adalah Bapak yang perkasa Bapak yang setia Raja Damai penolong mereka yang hidup ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah kehidupan kami Tuhan ayo menyerahkan bangsa kami bangsa Indonesia ke dalam tanganmu kami berdoa biarlah damai sejahteramu biarlah kebaikan-kebaikanmu boleh tercurah dari ujung sampai ke ujung di Indonesia ini Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan berikan mereka hati yang takut akan engkau sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar keputusan yang berkenan di hadapanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah terjadi kegerakan rohani yang ajaib atas bangsa kami Tuhan orang-orang mengalami engkau orang-orang boleh menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi ya Tuhan Yesus Kristus orang-orang boleh mengalami perjumpaan dengan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak yang baik terima kasih inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan kami terbatas tetapi kami percaya rohmu tidak pernah berhenti tidak pernah putus berdoa untuk kami menolong kami ya Tuhan kami serahkan setiap area di dalam kehidupan kami hanya kepadamu Bapak biarlah anugerahmu kasih karunia kemurahan, kebaikan-kebaikanmu tercura atas kehidupan kami Bapak sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk hadiratmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa ingat saudaraku Tuhan sudah mengasih kita sedemikian rupa biarlah orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita saudara haleluya doa saya menyertai saudara tetap semangat tetap bersuka cita tetap berpaharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati Terima kasih.